Terima kasih. Kita melakukan kegiatan penindakan kepada tiga pelaku yang kita lakukan penahanan sekarang ini. Inisialnya adalah AD, kemudian SG, dan RH. Ini adalah warga negara Indonesia. Kemudian barang yang kita cita itu terdapat sekitar metafitamin, kemudian ketamin, kemudian disini juga ada serbuk yang warna orange, kemudian ada serbuk warna putih, dan yang paling banyak adalah metafitamin atau disekitar sebut dengan sabu, sebanyak 86,271 kilogram, hampir 100 kilogram. Modus operandi yang dilakukan adalah memasukkan barang-barang ini untuk dikirim antar negara dari Taiwan ke Indonesia dengan menggunakan pihak corklip sebagai barang yang digunakan, dimasukkan barang ini ke dalam kendaraan tersebut. Sampaikan Pak Wakabuda tadi sedikit gambaran cerita daripada pengungkapan ini. Jadi, DIT Narkoba menerima informasi terkait adanya penyimpanan atau sejumlah narkotika jenis metafitamin di pasaran dikenal dengan isna sabu yang tersimpan di kontainer yang saat itu ada parkir di lingkungan Bejukai. Kontainer ini belum bisa keluar, walaupun kita sudah tahu alamatnya, alat pengirimannya, dan juga ekspedisinya. Lalu, dasar informasi tersebut, kita melakukan analisa-analisa, juga penambahan informasi-informasi lainnya, kemudian kita berkoordinasi dengan Dijian Bejukai, atas kerjasama yang baik, yang sudah saya sampaikan Pak Wakabuda tadi, kerjasama yang baik. Akhirnya barang ini kita biarkan untuk sampai kepada pemiliknya. Dan kemudian kita lakukan surveillance, dan melakukan penindakan pada saat barang tersebut sudah sampai dan sudah dibuka. Artinya forklift sudah diturunkan, dan bodi yang tempat penyimpanan sudah dilakukan pembongkaran oleh para tersangka, lalu kita melakukan upaya penegakan hukum. Bikin, mungkin Pak Jari. Satu forklift itu ada berapa bungkus, Pak? Beda-beda. Beda-beda. Ini dari dua forklift. Satu komatsu, satu TCM. Bungkusnya bervariasi. Sesuai dengan yang direncanakan oleh para pelaku.